Pak, ini dalam rangka apa Pak? Ini dalam rangka Tirakatan dan Sarasian Hari Pes Nasional tahun 2024 yang kita gelar pada tanggal 8 Februari malam. Sebenarnya Hari Pes Nasional itu jatuh pada tanggal 9, tapi seperti biasa kita menggelar Tirakatan untuk merefleksikan bagaimana perjuangan Pes dari zaman dulu hingga sekarang. Termasuk Pes yang ada di Kota Surakarta. Terkait dengan apa yang dukungan oleh beberapa pihak, ini tanggapannya apa? Ya, kami terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mensupport kegiatan ini. Termasuk dari Bapak Puspo Wardoyo, dari Kali PP LEN. Luar biasa, setiap kegiatan yang terkait dengan hari Pes maupun kegiatan yang dilakukan oleh PWI, beliau, Bapak Puspo Wardoyo selalu mensupport kita. Mungkin tidak terhitung ya, kira-kira entah berapa kali beliau mensupport kami. Prinsipnya, kami dari PWI Surakarta sangat berterima kasih atas dukungan yang luar biasa terhadap kesuksesan acara yang dikelar, bukan hanya pada malam hari ini, tapi di beberapa kegiatan yang lain. Dan semoga sinergi pelaburasi kami, PWI Surakarta, dengan Kali PP LEN maupun Pak Purpos secara pribadi tetap berjalan. Termasuk juga dengan pihak-pihak yang lain yang tidak bisa kami tersebut satu persatu. Mereka cukup memberikan support yang luar biasa. Arti penting dengan kemitraan antara PWI dan mitra ini sendiri Pak? Ya betul sekali, kemitraan ini penting karena apalagi di zaman sekarang bahwa intinya adalah kemitraan dan kolaborasi, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, apalagi Solo ini, PWI di Surakarta ini, PWI yang berada di setingkat kota, tapi statusnya setingkat provisi. Karena di Solo ini PWI berdiri, di kota Solo di tempat Monumen PAS ini PWI berdiri sehingga statusnya disamakan dengan provinsi. Maka kalau tidak bersinergi dengan pihak-pihak terkait, sangat sulit untuk kita berkembang. Termasuk dukungan sinergi dan kolaborasi yang disampaikan oleh beberapa pihak, baik perusahaan, personal maupun secara institusi. Salah satunya adalah Kali Bepi Lain dan Pak Posko Wardoyo yang selama ini mendukung kita, karena beliau juga paham bahwa keberadaan PES ini punya peran yang sangat luar biasa untuk memberimbing, untuk mengedukasi, untuk mempromosikan apapun. Termasuk beliau dalam sejarahnya juga Pak Posko ini juga terdukung oleh media. Terima kasih Mas Anak. Sama-sama. Terima kasih. Demikian mewawancara Wartan Bagat, Ketua BWI Solo. Terima kasih Pak Anas. Demikian mewawancara Liberty dengan Ketua BWI Solo, Anas Syahirul. Terima kasih. 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 Terima kasih.